Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Sebtianda Cahyani dalam podcast Balang Live Hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Pak Ruli Heri Siswayo Yaitu beliau merupakan owner brand Celoma Celimut Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam, baik Sehat ya Pak Ruli? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik dan sehat Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah Hai para Tribuners Oke baik, terima kasih Pak Ruli atas waktu dan kesempatannya telah hadir di Studio Tribun Jatim Network Malang ini ya Pak ya Nah Tribuners nanti aku dan Pak Ruli ini akan membahas tentang brand Celoma Celimut itu apa sih? Mungkin di benak Tribuners ini brand Celoma Celimut itu kata-katanya unik gitu ya Pak ya Mungkin kita akan membahas tentang awal mula berdirinya brand ini itu seperti apa kira-kira ya Pak ya Oke, ngomong-ngomong Pak Ruli, kesibukan Bapak saat ini apa Pak? Saat ini kesibukan saya mengolah dan memanajemeni usaha yaitu kalau nama usaha saya itu PT Mekcis Malang Group Kemudian dengan brandnya Celimut-Celimut produknya itu ada Papitsa dan Miltingsus Nah tugas sehari-hari saya ya memanajemeni dan strategi kayak gitu saya sebagai founder Dan kalau co-founder saya ada istri saya sebagai pimpinan produksi Oh ada istri ya Pak ya dibalik kesuksesan Bapak membangun bisnis ini Iya betul Iya menurut Pak Ruli mungkin bisa diceritakan awal mula Pak Ruli ini membangun brand Celimut-Celimut bisnis Bapak ini? Iya Celimut-Celimut itu saya berdiri dari memang dari keterpurukan saya dari usaha yang sebelumnya dari es krim Oh es krim, berarti sebelumnya Bapak pernah bisnis es krim ya Pak? Iya betul di Mochi Es Krim itu Mochi Es Krim Dengan brand Saadolar Saadolar, unik nih namanya Celimut-Celimut sekarang Saadolar Saadolar kayak gitu Nah disitu saya mulai dari 2015 sampai down 2020 di Mochi Es Krim Dan disitu saya memang benar-benar pilot karena terdampak COVID-19 pada waktu itu Nah kemudian untuk bertahan di era COVID-19 karena saya tidak bisa meneruskan yang es krim itu Wah saya sempat jualan vitamin Vitamin juga Jualan istri saya juga jualan paketan isoman karena memang basic kita dalam berbisnis ini couplepreneur Kak Oh couplepreneur? Iya saya sama istri Suami istri berarti ya Pak ya Pasangan suami istri Pasangan suami istri berarti sama-sama memiliki jiwa bisnis Iya betul Pak Itulah Terus kemudian sampai di akhir tahun 2020 mulai kita berpikir Gimana kita mau bisnis apa lagi untuk ke depannya Untuk istilahnya kita mau goalnya mau apa Dari situlah berpikir akhirnya kita bikin Sebenarnya awalnya saya mau sama teman-teman Teman-teman saya teman-teman dekat itu ada lima orang Itu bisnis repacking repacking snack kayak kacang Nah yang kiloan itu kita repacking untuk masuk di warkop-warkop Nah disitu saya baru kebetulan ada saudara datang ke rumah sepupu terus ngobrol Saya pingin bisnis ini sama teman-teman saya Terus apa enaknya brandnya mau pakai apa mereknya ya Tercetuslah dari sepupu saya itu Jelmas celemat-celemut Kan nyelemat-nyelemut kayak nyemal nyemil Nyemal nyemil jadinya celemat-celemut gitu ya Pak ya Ya celemat-celemut ada unique sellingnya dalam kata-kata itu Kayak gitu Ya memang kadang orang Jawa Timuran sih yang kadang lebih tahu celemat-celemut itu Nah disitulah saya akhirnya oke coba sih saya cek di Dirjen Haki Oh dicek dulu ya Pak ya Iya dicek dulu Apakah ada yang sudah memiliki kayak gitu Ternyata belum ada yang memiliki Barulah saya akhirnya saya daftarkan kayak gitu Nah dari situ setelah saya daftar Terus abis itu saya coba ngobrol sama lima teman tadi yang mau berbisnis Gimana mau serius enggak Ternyata teman-teman saya enggak ada ketertarikan Dengan alasan Macem-macem dia mungkin dia mau ngelamar kerja disini Ya sudah wis akhirnya saya berpikir sama istri Enaknya apa itu enaknya celemat-celemut ini Kita mau bisnis apa snack yang apa ini Atau berarti kita menciptakan sebuah snack Kayak gitu lah Sebelumnya memang Pak Pitsa itu ada produk yang pertama itu Pak Pitsa itu di tahun 2018 bersamaan saya jalan es krim Itu sudah ada Oh Pak Pitsa ini Masih trial Pak Pitsa itu Belum sempurna untuk resepnya dan triknya lah Dari situlah akhirnya masuk di awal tahun 2021 Barulah kita memfokusi Pak Pitsa itu Yuk Pak Pitsa dibesarin Pak Pitsa dikerjakan Di fokusi snack ini Baik secara kemasan Secara rasa Akhirnya terwujudlah Sebuah produk Pak Pitsa itu Istilahnya untuk Semakin diperluas pasarnya Nah disitulah akhirnya kita memasarkan Pak Pitsa itu Kita pakai brand celemat-celemut itu Pakai brand celemat-celemut untuk Pak Pitsa ini ya Pak ya Jadi untuk resepnya juga dipikirkan Bersama-sama sang istri Pak Ya betul Ya sama juga Dari ibu saya juga Oh juga dan ibu berperan juga ya Pak Memang kalau istri saya Jadi di dalam keluarga saya itu gini Pak Punya skill Jadi punya basic Punya basic di Berbisnis Istilahnya Kalau ibu saya itu guru bakery Oh guru bakery Basicnya guru bakery Istri saya itu memang Autodidak Suka bikin masakan Suka bikin kue Sehingga kadang memang yang Ibu saya itu basicnya guru bakery Istri saya ini yang Lebih kemodern Sehingga makanya resep yang jadul Milih ibu saya itu Dikombinasikan sama teknik-teknik modern Oke Dipadukan dengan teknik modern ya Pak ya Dan saya ada jiwa saya memang di Marketing dan manajemen Oh manajemen itu Tapi kalau berbisnis ini Emang merupakan cita-cita Bapak Sejak kecil gak sih kira-kira Iya Pak Jadi bukan Sebenarnya kalau cita-cita saya Saya dulu Dari SMP SMA Kepinginnya sih masuk TNI AL Oh TNI Angkatan Laut Harapannya itu Surabaya kan Pak penidik Ya betul Jadi memang aslinya saya awalnya Orang Surabaya Pak Orang Surabaya Surabaya Memang saya jalani Memang saya sudah Banyak memakan Maksudnya sampai Habis rumah satu Habis mobil juga Kayak gitulah Berarti dijual semua Untuk membangun bisnis ini ya Pak ya Untuk membangun bisnis Kayak gitu Mobil dijual Untuk bikin cafe Tapi terus mungkin Belum jalan Belum rezeki disana Ya sudah Kita jalani selalu Tapi Saya gak pernah putus asa Gak pernah Mental saya down Tetapi Gak ada mental down Itu gak ada Dalam Istilahnya melihat Dalam diri saya Saya orangnya gak Pantang untuk putus asa Gak pantang untuk putus asa Gak pantang untuk putus asa Bahkan sempat saya Pernah Istilahnya toko saya Mau tutup waktu itu Toko komputer itu Tahun berapa Tahun 2013 ya 2012-an lah 2012 itu ya Pak ya Saya pindah di Sawajajar Kayak gitu Itu Apa Sampai hilang Habis rumah satu lah Kayak gitu lah Itu saya Kemudian Pokoknya Dari setiap perjalanan hidup saya Begitu saya Bangkrut atau jatuh Tergerak Ada sedikit tergerak Untuk kerja ikut orang Misalkan Kerja ikut orang Karena memang Apodal habis atau apa Tetapi Seringkali dalam Durasi satu minggu Atau berapa hari Saya kemasukan Ide baru lagi Ada ide baru Ada ide baru Yang selalu masuk Untuk Saya jalani Dan itu Masuk Jalani Kemudian naik Naik Terus kita Kita istilahnya Sebuah pengalaman Jadi akhirnya Ada kendala Ada kendala Yang bikin Kita bangkrut Terus suatu saat Bangkrut Terus kita jalani Bisnis apa lagi Naik lagi Terus bangkrut lagi Kayak gitu Naik lagi Sehingga Akhirnya saya Selektif disitu Di titik sekarang Itu bahwa Kenapa saya Selalu bisnis Dalam berbisnis itu Naik turun Naik turun Karena waktu itu Saya tidak punya Knowledge Saya tidak punya Ilmunya Tidak punya ilmunya Tidak punya ilmunya Ilmunya ada Ternyata memang Ternyata memang Bisnis itu mudah Saat ini Saya bisa bilang gitu Karena Pengalaman yang Saya alami Bertahun-tahun Itu saya kompleks Dan kemudian Saya belajar Di beberapa Seminar Pelatihan Disitu baru Saya kompleks Oh ternyata Gini Kesalahan saya Yang dulu Karena saya Tidak pernah Gathering Tidak pernah Menata Mindset saya Pola Kelayakan Strategi itu Saya tidak memahami Ilmu-ilmu itu Tapi sekarang Sudah mengetahui Semua ilmu-ilmunya Bahkan memang Istilahnya Makanya Akhirnya Teman-teman Saya itu Di Ada sebuah komunitas Dimana saya memang Menjadi salah satu Ketua Ketua komunitas UMKM Namanya Komunitas Boys Oh Boys Kayak gitu Maju bersama Optimis Inovatif Dan sosial Menjadi ketuanya Sejak tahun berapa Saya mulai tahun 2023 Oh 2023 Tapi sebelumnya Sudah pernah ikut Komunitas-komunitas Yang lain Dan itu yang memang Saya ambil Oh ternyata Sebuah komunitas Untuk menaikkan level Sebuah komunitas Itu harus seperti ini Anggotanya itu Juga harus Untuk mendidik Anggotanya itu Juga harus seperti ini Apa yang harus Ditata dulu Kayak gitu Seperti itu Oke nah dari Pak Ruli ini kan Bangun bisnisnya Udah Wow cukup lama ya Pak Cerita Pak Ruli 2012 Apa toko komputer itu ya Pak Toko komputer 2025 Eh 2005 2005 Sampai 2012 Sampai 2012 Terus buka Kuliner Di rombong Itu 2013 Ya 2015 Sampai 2020 Itu di es krim Es krim itu ya Pak Dan apa sih yang membuat Bapak ini Berusaha untuk bangkit gitu Pak Menekuni dunia bisnis ini Kira-kira ada motivasi Tersendiri gak sih Pak Ada istilahnya motivasi Tersendiri Salah satunya Karena memang Saya dan istri ini Sama-sama tulang punggung keluarga Nah jadi Disitu tulang punggung keluarga Dimana kan saya punya kakak kandung Dan itu memang seorang Difable ya Kayak gitu Tapi dia punya skill Di komputer Nah terus kemudian Mau tidak mau Saya harus Bekerja keras Untuk memenuhi Tanggung jawab Memenuhi sebagai Seorang kepala keluarga Kayak gitu Gimana pun caranya Gimana Istilahnya Dindala satu Saya sendiri juga Karakternya Suka dengan Jiwanya marketing Menganalisa Kayak gitu Seperti itu Yang sehingga Saya jarang Istilahnya Kadang Walaupun Nganggur pun Malem Nganggur itu Kadang-kadang ya Cari Cari literasi Lihat di youtube Mendengarin motivasi Apa yang bisa bangkitkan Kalau ini pekerjanya Dari mana aja Pak kira-kira Kita dari Lingkungan sekitar Salah satunya Istilahnya Kakak saya juga Kakak kandung saya Itu yang Difable itu Itu memegang peran Di Marketplace Sama di Toko online Kayak gitu Di website Toko online Terus kemudian Saya juga ada Kakak ipar Jadi kakak kandung Istri saya Juga Difable itu Membantu Juga Di Produksi Karena Dia suka sekali Melubangi sus Dia juga mencari Kesibukan itu Terus kemudian Dari Dulu yang Pernah sempat Menjadi ART Di rumah saya Itu akhirnya menjadi Istilahnya Produksi Kayak gitu Yang memegang peran Resep saya Dia menjadi Pimpinan Salah satu Di bawah istri saya Yang dipercaya Yang dipercaya Berarti ini pekerjanya Emang benar-benar Dari lingkungan sekitar Yang benar-benar Dipercaya oleh Pak Ruli Ada tetangga Ada yang mungkin Pernah anak magang Yang di tempat saya Dan kualitas kerjanya Bagus Kita angkat Jadi pegawai Jadi pegawai Oke Kalau misalkan Untuk membangun Brand Cilamah Cilmut ini Produknya kan Bermacam-macam Ada sus Ada papitza Ini awalnya Memperlukan modal Berapa sih Pak? Awal dulu Modal kita kecil Dari Dari Jatuh bangun itu Dari kepercayaan itu Untuk mengawali Usaha yang Papitza yang Awal itu Hanya di modal Satu juta Satu juta Satu juta rupiah Dan itu memang Kita jalani Mau tidak mau Tetapi Kebetulan Kita agak susah itu Kita juga pernah Dihadapkan market Dimana pizza Sebuah produk Yang unik Pizza itu Sebuah cara baru Makan pizza Cara baru makan pizza Yang seperti apa Kira-kira Cara baru makan pizza Ini kalau misalkan Pizza ini Bentuknya crispy Keripik Atau Gimana Pak? Iya betul Ini kalau Saya buka aja Biar Tribuners di rumah Kan penasaran Cara baru makan pizza Seperti apa Kira-kira Jadi bentuknya Sendiri juga Seperti Silahkan Ini seperti pizza Gini Ini ada Saos pizzanya Ada unsur kejunya Ini yang rasa cisi Kayak gitu Tipis sekali Dan kering Kayak gitu Iya Boleh dicoba ya Pak? Silahkan Silahkan Kayak gitu Iya ya Benar-benar pizza ya Pak Terlalu Enak Pak Iya Ini satu Satu kemasan Kita jual Harganya Rp25.000 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 Seperti itu Nah ini harga Satu pizza ini Rp25.000 Rp25.000 Cara baru makan pizza Dan pizzanya ini Emang benar-benar Enak ya Pak Iya Karena memang Memang kita buat Apa pizza ini Dibuat dari Jadi dia bukan Kategorinya bukan Biskuit Dan bukan keripik Bukan keripik ya Pak Jadi adonan pizza Yang doknya pizza Sama sausnya pizza Itu yang kita raje Itu yang kita Apa Cuman beda teknik Pengovenan Kalau seandainya Kalau seandainya Pizza yang di resto Siap saji Pada umumnya Itu kan Kemudian dicetak Kemudian Dikasih topeng Di oven Sekitar 20 menit Matang ya Kayak gitu Kalau Pak pizza ini Ini di Pengolahannya 6 jam 6 jam 6 jam Pengovenannya 6 jam 6 jam Itu pengovenannya Di 6 jam Kalau resepnya itu Dari mana idenya Pak Resepnya Idenya Pak pizza ini Karena Problemnya gini Satu Awalnya itu Istri saya juga Pembuat pizza Jualan pizza Yang siap saji Yang modelnya Kayak pastel itu Terus Habis gitu Pernah mungkin Tidak habis Anak saya minta Dibikinkan Ditaruh meja Tidak habis Terus lama-lama kan Kering Atau berubah Rasanya Kayak gitu Terus Kita beli juga Di resto Siap saji Yang ternama Kayak gitu Terus Dimakan Lama-lama Bosan Bosan Jenuh Akhirnya tidak habis Tidak habis Dimakan Ditaruh meja Di oven lagi pun Kadang masih berubah Rasanya Besoknya Kayak gitu lah Itu kita melihat Itu sebuah problem Nah terus Kemudian Waktu kita jalan Waktu saya Misalkan Saya beli Pizza di resto Siap saji Itu Pengunjung itu Selalu ada Proses yang namanya Menunggu Dari pesan Menunggu Kurang lebih Karena memang keluar Dari oven ya Fresh The oven Nah itu Sekitar 20 menit 20 menit Itu yang paling Tercepat Kayak gitu Apalagi Kalau nanti Yang delivery order Terus kemudian Dibawa pulang Maka ini akan Timernya juga akan Lebih lama lagi Bisa 30 menit 45 menit Ini yang akhirnya Kita membaca Ini sebuah problem Terus Barulah muncul Ide Gimana caranya Pizza ini Jadi kering Kayak gitu Dan mempunyai Masa expiat yang panjang Masa expiat ini Di dalam kemasan Aluminium foil ini Satu tahun Satu tahun ya 12 bulan 12 bulan Berarti berawal dari Istri yang jualan Pizza yang tidak habis Terus tumbuh ide Untuk membuat pizza Dikeringkan Yang dikeringkan Kayak gitu Nah kalau misalkan Ini rasanya ini ada Apa aja pak Ini ada Cheesey lover Lebih kecis Dan ini ada rasa Yang spicy lover Ini yang pedas Yang pedas Oh ini yang pedas Ini yang manis tadi Saya coba ini ya pak Kira-kira dari Pak pizza 2 rasa ini Yang paling banyak Diminati oleh Konsumen itu apa Itu yang pasti Yang juicy lover ini Karena memang Untuk orang yang suka pedas Itu Orang yang suka pedas Itu ada segmentasinya sendiri Bagi yang suka pedas Pasti juga menyukai Yang varian pedas juga Kayak gitu Karena memang Cuman anak-anak kan Lebih condong Ke ini Yang gak suka pedas Kayak gitu Yang menghindari pedas Yang original rasanya Nah dua Ini sama ya pak Harganya Sama 25 ribu 25 ribu per packnya Nah ini juga ada Melting sus ya pak ya Iya Kayak gitu Ini produk penetrasi Kalau banyak kita Penetrasi Iya Iya Nah dari melting sus Sama papizza Yang paling banyak Diminati konsumen Kalau melting sus ini Saya ceritakan dulu Kalau melting sus ini Pada dasarnya Memang Ceritanya munculnya Karena kita Berusaha Untuk memasarkan Papizza Dimana yang punya Unique selling Sampai sekarang Belum memiliki Kompetitor ya pak ya Dalam kategorinya ya Untuk papizza Ini Itu tidak mudah juga Untuk Untuk dikenal masyarakat Butuh edukasi Yang Sangat tinggi Kayak gitu Dan juga mungkin Biaya promosi Atau apa yang juga Sangat tinggi Kayak gitulah Itulah akhirnya Gimana caranya Saya mengangkat Produk papizza ini Nanti akan lebih terangkat Yaitu Saya harus punya Produk manis Produk manis Kita mengeluarkan Produk manis Tetapi yang Familiar Tapi kita punya Unique selling Sendiri juga Apa itu Yaitu Melting sus ini Dari sus kering Nah sus kering Pada umumnya Itu kan warnanya Kuning Kayak gitulah Terus kemudian Juga ada yang Diisi-isi Dengan Ada yang diisi Coklat Ada yang keju Ada yang mungkin Tiramisu Tetapi Susnya selalu Kuning Nah kalau ini Melting sus Di sini Awalnya dulu Saya Hanya dua varian Ini kak Yang keju Sama coklat Oh yang keju Sama coklat Coklat ini yang menjadi Best seller penjualan Best seller penjualan Tetap di coklat Apa yang menjadi Unique selling Coklat ini Jadi Kita mengeluarkan Sus keringnya itu Susnya itu Sus kulitnya itu Coklat Cream fillingnya Isinya coklat Dan di luar Kulitnya ini Ada bubuk manis Coklatnya Manis coklatnya Sebuah coklat ya Pak Benar sebuah coklat Kadang-kadang Kalau saya di pameran Itu menawarkannya Ini triple coklat Triple coklat Betul Nah kalau misalkan yang keju Ini triple keju Jadi Kalau yang lainnya Tidak hanya khusus coklat Makanya dia menjadi Best penjualan Best seller penjualan Kayak gitu Dari semua Terus Kalau yang keju ini Kulitnya kuning Ada cream fillingnya keju Cuman hanya saja Unique sellingnya Cream filling kita itu Manis kejunya Bukan ke asin Kalau keju kan Cering kali asin Asin ya Kita enggak Kejunya kita manis Nah manisnya itu Didapet dari mana Pak Keju Kalau racikan itu Yang tahu istri saya sih Yang pimpinan produksinya Pimpinan produksinya Enggak boleh di spill ya Pak Nasi ya dapur umum Kemudian baru Setelah dua varian ini Jalan Nah barulah memang Ini kenceng banget Penjualannya Dan juga baru Orang Sedikit mengetahui Yang ini produk apa Yang ini papica Yang inilah Dari situlah Akhirnya orang juga mengenal Papica juga mulai mengenal Kemudian di tahun 2022 Awal 2022 Itu baru saya Keluar produk Varian yang Apple Melahirkan produk Varian Apple ya Pak ya Karena Saya kan Awalnya masuk di Outlet oleh-oleh Di Malang Batu Kayak gitu Dari situ saya ngeriset Oh Ternyata Pengunjung ini Banyak yang Selalu mengambil Produk itu yang Apple Apple Jenang Apple Creepy Apple Karena Malang ini kan Identitas dengan Kota Apple Makanya dari situ Oke Saya coba Keluarin varian Apple Oke Muncullah Apple Dengan unique selling Kulitnya mengikuti Varian rasanya Kulitnya hijau Feeling Apple Nya juga hijau Karena Apple Memakai Sedikit Sari daripada Apple Kas Malang Kayak gitu Nah dari situ Nah dari situ lah Akhirnya jalan Udah jalan Sampai di Akhir tahun 2023 Kemarin Nah kita baru Ngeluarin yang Oreo Oreo Varian Oreo Nah varian Oreo Ini Itu kita Apa Ngerisetnya dari Saya lihat Dalam sebuah Dessert Terus kemudian Dalam kopi Terus dalam Es krim itu kok Oreo dipakai Topping Dipakai Campuran Topping Terus campuran Sebuah Kadang Apa ya Terang bulan Itu ada Terang bulan Oreo juga Dari situ Saya membidik Dan melting Sos Dan untuk Sos Sos kering Itu gak ada Varian Oreo Kayak gitu Makanya Apple sama Oreo Ini mempunyai Unique selling Kuat dalam Dalam Melting Sos Kayak gitu Jadi Karena variannya Tidak Belum ada Dimana-mana Varian ini Kayak gitulah Oreo inilah yang Akhirnya Coba sih Saya masukkan Oreo ini Menjadian Kita memang Remahan Daripada Oreo itu Kita masukkan Menjadi varian Rasanya Berbalut dengan Coklat Kayak gitulah Akhirnya Menjadilah Varian Oreo Dan Kayaknya Kalau saya Ngelihat Trafficnya Dari penjualan Ini kan masih Berapa bulan ya Traficnya penjualan Ini nomor 2 Dari coklat Nomor 2 Yang best seller Setelah coklat Best sellernya Tetap coklat Kalau untuk ke depan Ada mengeluarkan produk terbaru Varian rasanya Mungkin rasa strawberry Taro Green tea Mungkin Pak Memang sebenarnya Juga ada yang Bayar Calon Bayar dari Yang luar Dari Singapura Dari Malaysia Itu ada yang request Ke kita Untuk dibuatkan Sus Dengan varian Rasa Yang mungkin Di market sana Dibutuhkan Yaitu vanilla 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 Justru kalau di Indonesia Vanilla kurang sih Kalau saya menilainya Kayak gitu Tetapi Memang ada Bayar Singapura Yang melindik Bisa gak Bukinkan vanilla Varian vanilla Kayak gitu Tapi ini untuk penjualannya Sudah sampai kemana aja Pak Kalau kita masih untuk Lokal Nasional Kita ada di Seluruh Jawa Dan Bali Oh Jawa dan Bali Terus kemudian Sama yang Baru dua bulanan ini Di Makassar Oh di Makassar Di Makassar itu Iya betul Kalau untuk luar Kalau untuk luar Ada di Satu biasanya Kita dibawa Sama Ini ya Apa ini Ada Semacam Pihak ketiga Pihak ketiga Kayak PJTKI Jadi ada TKI-TKI Yang di Taiwan Sama Hongkong Itu yang mungkin Kangen sama Jajanan Indonesia Nah itu Itu ada Salah satu Relasi Yang ngambil Untuk dijual Di sana Dijual ke TKI-TKI Itu di Taiwan Sana Ada itu Terus kemudian Bulan kemarin Saya kan ada Pameran di Singapura Nah itu Juga ada di sana Ada bayar yang di sana Bayar yang ada di sana Ada pembeli yang di sana Terus sempat juga Malaysia juga Malaysia juga Ada ya Pak Nah untuk melting sauce Ini harganya berapa Kalau melting sauce Sama Harganya kita Di 25 ribu 25 semua ya Pak Ya Rata-ratanya Oke Nah sekarang ini kan Memasuki RNI digitalisasi ya Pak Nah cara Bapak Untuk memasarkan produk Baik online maupun offline Seperti apa kira-kira Jadi kalau untuk Pemasaran Offline Khususnya Saya memang Apa itu Selalu untuk Keliling 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 tuh Jadi Jadi kalau misalkan Saya diajak Pameran Atau saya mengikuti Apa ini Kalau yang online Itu ada di marketplace Marketplace apa aja Pak Di marketplace ada di Shopee sama Tokopedia Kayak gitu Ini nanti ke depannya Mau juga ada di TikTok shop juga Kayak gitu Sama yang lagi Mau kita fokusin Yaitu kita punya Webstore sendiri Di website Nah ini yang nanti Akan kita Jadi Salah satu Gini Apa itu Tempat oleh-oleh Jadi pengalaman Saya di pandemi ya Jadi pengalaman Buruk yang ada Di era pandemi itu Jadi Kita gak boleh Jagain satu market Alasannya Dalam Alasannya gini Kalau saya Jagain market Oleh-oleh itu Di Sualayan Atau di Outlet oleh-oleh Market saya Hanya di sana Kayak gini Oke saat ini Mungkin bagus Kayak gitu Tetapi kita gak tahu Kedepannya Apakah ada pandemi lagi Iya Ya Seandainya ada Pandemi tidak harus kok Tidak harus sebuah virus Bahkan mungkin Misalkan Misalkan Dan kita tidak minta sih Misalkan Di negara kita Terjadi huru-hara Kayak tahun di 98 Kayak gitu lah Maka itu juga bisa Dikatakan pandemi Orang gak berani keluar Maka yang terjadi Yang laku Akan ada di Online Kayak gitu Makanya Saya Mulai nih Untuk merintis Di online juga Walaupun mulai Apa itu Mulai tahun kemarin Sudah dirintis Sama kita Di marketplace Tapi sama juga Kita gak boleh Jagain satu marketplace Kita gak boleh Jagain satu market Salah satunya Contoh Kayak kemarin TikTok shop Ditutup Ditutup Itu juga Katakanlah Walaupun sekarang Sudah dibuka lagi Itu berapa bulan Kalau kita marketnya Hanya di TikTok shop aja Sudah sama dengan pandemi Kegulung juga Itu ada yang ngerasakan Makanya dari perjalanan Pengalaman dari temen Yang jalan di online aja Terus Saya itu yang Lebih banyak di offline Maka disini Akhirnya saya simpulkan Bahwa Saya harus pegang Market offline Juga market online Saya harus kuat Dua-duanya disitu Tapi online Saya tidak harus Jagain marketplace Saya harus punya Website tersendiri Saya harus punya Webstore sendiri Kayak gitu Tapi website Sama websitenya Masih proses Masih proses Kayak gitu Iya Masih proses ini Kayak gitu Karena memang Dibantu kakak saya Itu yang Untuk dibuatkan Kayak gitu Karena Saya ada planning Lagi Maksudnya dalam artian Strategi untuk Bekerjasama Sama biro wisata Oh biro wisata juga ya Biro wisata Kalau outlet oleh-oleh Yang ada di Yang punya store Sudah punya store Ini juga bekerja Sama biro Biro pari wisata Disini saya akan Main di online-nya Tapi saya bekerja Sama-sama biro pari wisatanya Juga Berarti ide Strategi marketing Untuk menjualkan produk Brand selamat-selamat Dari paruli Ini sangat luar biasa Idenya Iya pak ya Tidak hanya berdiam Di tempat Iya Dan kalau misalkan Event atau pameran Yang pernah diikuti Itu apa aja pak Kira-kira Kalau pameran Seringkali Awalnya memang Saya banyak mendapatkan Fasilitasi dari Dinas ya pak Dari pemerintah Baik dari dinas Disko Pindah Kota Malang Atau Dari dinas provinsi Bahkan juga Kementerian Kayak gitu Itu banyak Memfasilitasi kita Seminar Pelatihan Dan pameran Kayak gitu Itulah yang Awalnya Mungkin dari awal Saya belum Belum bisa Untuk Membeli setan Sendiri Kayak gitu Maka kita Membediknya Ke fasilitas Kayak gitulah Fasilitas Mulailah Saya belajar Untuk Gimana sih Caranya Biar kita Bisa terbedik Oleh fasilitas Mulailah Mempelajari Sebuah kelayakan Dan strateginya Seperti apa Kelayakan produk Kita Kita jaga Kualitas produk Nah disitulah Akhirnya Portofolio Kita Kita bikin Portofolio Seperti Company Profile Seperti ini Ini penting sekali Banyak sekali Beberapa UMKM itu Menyepilikan hal ini Tapi itu Benar-benar penting Ini sangat penting Sangat-sangat penting Bahkan Untuk Sebuah penawaran Terus kemudian Untuk Istilahnya Kita Membedik Fasilitas Kita Butuh Company Profile Kita 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 Sampaikan Kelayakan Produk kita Kelayakan Daripada Usaha kita Sehingga Akhirnya Bisa terbedik Fasilitas-fasilitas Yang bisa Men-skill up Usaha kita Nah kalau misalkan Ngomongin Disko Pindak Malang Disko Pindak Malang Ini kan Mendorong pelaku Usaha UMKM Untuk mengurus Sertifikat halal Sudah ada Sertifikat halal Alhamdulillah Kita sudah punya Dan Halal yang kita Punya ini Juga Difasilitasi Dari Disko Pindak Kota Malang Dan Dinkop Provinsi Dinas Koperasi Provinsi Dan Dinas Koperasi Kota Malang Berarti sudah ada Sertifikat halalnya Berarti aman Untuk dikonsumsi Bahkan uji Nutrition fact-nya Nutrition fact-nya Juga sudah ada Sudah ada Semuanya lengkap Tribuners Jadi jangan khawatir Kalau tribuners Beli melting sus Sama Pak Pizza Cara baru Makan Pizza Nah Kalau misalkan Kalau kita Berbicara tentang Omset ya Pak Omset yang diperoleh Pak Ruli Ini dalam Sebulan Penjualan Milting sus Dan Pak Pizza Ini kira-kira Berapa sih Pak Saat ini Ring kita Untuk Omset penjualan Per bulan itu Di 50-70 juta Per bulan Per bulan ya Pak Ringnya di kisaran Itu udah bersih Masih kotor Itu masih kotor Itu masih omset Kayak gitu Itu masih omset sih Pak Kayak gitu 50-70 juta Wow Ini luar biasa Pengusaha Dan kita punya Kita sebagai UMKM juga Kita harus punya Mentalitas Untuk Tertarget Jadi tahun kita Proyek kita Tahun ini harus omset Berapa Kebetulan Iya target saya Kepingnya Satu bulan 100 juta Di tahun 2024 ini Dan ini masih Istilahnya Makanya kita selalu Berpikir marketing Memperluas market Saat ini Bulan ini kita Dapat nih 50 juta Gimana caranya Bulan depan 60 juta Atau 65 juta Sampai 100 juta Sampai nanti 100 juta Bagaimana Untuk di 2024 ini Per bulan 100 juta Oke Nah Kalau ngomongin Menjalin relasi ya Pak Bagaimana cara Pak Rul ini Menjalin relasi Dengan teman-teman UMKM Di Kota Malang Iya Untuk Menjalin relasi Dengan teman-teman UMKM Jadi Kita dengan Cara Bisa Ini mbak Terutama khususnya Membentuk sebuah komunitas Ya Kayak gitu Kebetulan Memang Dulunya saya memang Beberapa kali Ikut komunitas Kayak gitu Jadi Cuman disitu Saya mempelajari Kelemahannya Daripada Sebuah komunitas Komunitas itu kan Tujuannya itu kan Bisa memberikan manfaat Bisa menjembatani Terhadap Istilahnya Anggota Atau apa Yang menjadi jembatan Anggota Untuk Untuk mendapatkan manfaat Tujuannya kan seperti itu Komunitas Tadi saling sinergi Saling Saling mensupport Dari situ memang Saya ada sedikit Keluar masuk Di sebuah komunitas Kayak gitu Tetapi saya disitu Mempelajari Oh komunitas ini Kelemahnya disini Kelemahnya disini Akhirnya Saya merumuskan disitu Gimana caranya Teman-teman Teman-teman UMKM itu Bisa skill up Itu Dari ilmu yang Pengalaman saya Ilmu saya Di kompetisi Ilmu saya Di seminar Di pelatihan Terus Network saya Jaringan relasi Dan itu Akhirnya disitu Saya mendapatkan ilmu Akhirnya merumuskan sendiri Kayak gitu Saya punya Punya rumah sendiri Yang harus saya tularkan Karena makanya Di produk saya itu Ada Tembarkan manfaat Untuk bahagia Nah ini slogan Daripada usaha saya Kayak gitu Dimana nanti Ini ada goalsnya lagi Kita lebih fokuskan lagi Karena memang Saya Kepingin sekali Melibatkan dari Penyandang Difable Sebagai Karyawan produksi saya Dan juga Kakak saya yang Difable Sepupu saya Yang juga Kakak ipar saya yang Difable Sehingga Saya kepingin Masukkan Telistory Daripada Usaha ini Menjadi Bagian daripada Mereka Yaitu Snek kekinian Dari Difable Untuk negeri Oke Dari Difable Untuk negeri Makanya Tagline nya ini Ada Tebarkan manfaat Untuk bahagia Mungkin mulai Bulan depan Sudah tercetak Sudah tercetak Yang kemasan Yang terbaru Yang terbaru Berarti ini masih lama Ya Pak Iya Masih lama Kayak gitu Bulan depan Sudah tercetak Sudah bisa dijual Di toko-toko Iya Dari situlah Memang akhirnya Komunitas itu Sangat penting Bahkan Bukan komunitas kita sendiri Komunitas yang lain pun Kita juga bisa bersinergi Untuk menjalin Kerjasama Kayak gitu Seperti halnya Eh Mungkin Saya bertemu Dengan seseorang Komunitas lain Atau komunitas saya Saya bersilaturahmi Kayak itu Itu Produkmu bagus Ini kebetulan Saudaraku lagi cari produk ini Coba sih Kita perkenalkan Barangkali mau jadi reseller lah Salah satunya Network itu Seperti itu Menjalin jaringan Jaringan itu Ya betul Kalau misalkan kita berbicara tentang Penghargaan Ini penghargaan apa sih Yang telah diraih Atau dicapai oleh Brand celemat-celemut sendiri Kalau untuk Celemat-celemut Untuk penghargaan Kemarin kita sudah menjadi 10 UMKM terbaik Jadi kita lolos di Juragan Jaman Now Metro TV Di kompetisi Juragan Jaman Now Metro TV Season 3 Terus kemudian Diterpilih menjadi 200 Peserta Brilliant Trainer Untuk dipamerkan Di Jakarta Kemudian Menjadi 40 40 apa 36 finalis Yaitu Peserta Di Indonesian Food Innovation Dari Kementerian Kayak gitu Terus kemudian Di tahun 2024 Saya masuk Di 11 finalis Peserta Dumping Award Kayak gitu Terus yang Ini Yang terakhir itu 10 UMKM Terbaik Di Astra Indonesia Kayak gitu Ya Terus saat ini Saya masuk 5 Saat ini Yang lagi berkompetisi Yang saya jalani Yaitu UMKM Berprestasi Jawa Timur Saya masuk 5 finalis Kayak gitu Ini juga lagi Masih berjuang Untuk menjadi Juara yang Keberapa Kayak gitu Ini kan brandnya Celamat-lemat Ini kan masuk Masih masuk Kategori baru ya Pak Ternyata pengharganya Sudah banyak banget ya Pak Masih kategori-kategori Seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak Yang patut disyukuri Dan kalau misalkan Pak Ruli sendiri nih Melihat Gimana sih Cara Pak Ruli Melihat pertumbuhan Perekonomian masyarakat Kota Malang Lewat UMKM Sendiri Seperti apa Kira-kira Kalau untuk Perekonomian ya Pak Perekonomian itu Kalau saya Cara pandang Dari saya Itu Perekonomian itu Perputaran ya Intinya pada Perputaran Makanya Kenapa UMKM itu Menjadi Pejuang Atau tonggak Daripada Perekonomian Indonesia Karena Perputaran Terbesar Perekonomian di Indonesia Itu ada di UMKM Kan kayak gitu Makanya UMKM sekarang Disupport benar Sama pemerintah Untuk Gimana caranya UMKM itu Bisa naik Kelas Gimana caranya Bisa berdaya saing Gimana caranya Bisa ekspor Kayak gitu Itulah yang akhirnya Terbidik dari pemerintah Untuk gimana caranya UMKM ini harus Benar-benar Istilahnya Memajukan Perekonomian Karena emang Perekonomian secara Di kota Malang sendiri Saya lihat UMKM Malang ini Itu UMKM nya Paling inovatif Nomor 2 Dari Bandung Nomor 1 Bandung Nomor 2 Itu kepegang Malang Kota Malang Untuk inovasinya Kayak inovatifnya Kayak gitu Untuk UMKM Sehingga Malang ini Banyak terbidik juga Banyak sekali UMKM Malang yang Istilahnya Yang juara-juara Di tahun-tahun sebelumnya Juara kompetisi Itu banyak juga Dari kota Malang Itulah yang menjadi Malang ini Menjadi kota Yang perekonomiannya Yang sangat Bagus Melalui jalur-jalur UMKM Kayak gitu Karena memang Istilahnya Pengusaha UMKM nya Banyak sekali Di kota Malang ini Apalagi Malang Raya Banyak sekali UMKM Bertebaran Di kota Malang ini Terakhir Pesan yang ingin Bapak sampaikan Kepada tribuners Yang ada di rumah Cara langkah pertama Yang harus dilakukan Ketika ingin Membuka bisnis Itu seperti apa Kira-kira Pada dasarnya Kalau Nomor 1 Untuk menjadi Sebuah Pebisnis Pemula Nomor 1 Kita tidak boleh Malas Kalau sudah Kena malas Itu sudah Tidak bisa Maksudnya Tidak bisa Mau diajak skill Apa-tau-apa Intinya Kita membuang Rasa malas Itu Kita harus Fokus Pada Apa yang terbaik Yang kita kerjakan Hari ini Untuk mendapatkan Manfaat Apapun Itu manfaatnya Yang kedua Dan Fokus Untuk Menyukuri Apa yang didapat Hari ini Biar hidup itu Mempunyai Makna Dan kebahagiaan Kayak gitu Itu Itu istilahnya Untuk Filosofinya Saya Kalau Istilahnya Untuk Apa yang Memotivasi Saya Apa yang Saya kerjakan Hari ini Harus Saya harus Punya Manfaat Tapi Ada Empat Kunci Yang bisa Mungkin Dimiliki Oleh setiap UMKM Untuk Untuk Naik Skill up Yang memang Dari pengalaman Dari mentoring Yang saya Ambil Kayak gitu Itu saya rumuskan Saya ada Empat Kunci Ada apa Empat Kunci Satu Menata Mental Dan Mindset Menata Menatal Dan Mindset Itu sangat Perlu Dan itu Mental itu Diperoleh Dari Pengalaman Untuk Menata Mental Menguatkan Mental Itu diperoleh Dari pengalaman Kalau Mindset Itu melalui Wawasan Kita sering Seminar Pelatihan Kita Punya Circle Yang bagus Dalam hubungan Teman Kayak gitu Berarti Jangan males Itu ikut Seminar Mental Dan Mindset Nomor Satu Nomor Dua Itu Nomor Dua Itu Kelayakan Dan Strategi Kita Harus Belajar Melayakan Diri Melayakan Produk Kita Gimana Caranya Mempilih Nilai Value Yaitulah Kelayakan Terus Kemudian Termasuk Membuat Sebuah Company Profile Ini Kelayakan Kemudian Baru Ke Strategi Kita Bikir Strateginya Seperti Apa Baik Dalam Pemasaran Baik Ini Yang Ketiga Itu Fokus Dan Komitmen Kita Harus Fokus Kita Harus Konsisten Dan Komitmen Kita Harus Fokus Saja 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 Karena Karena Bukan Bukan Produk Produk Yang Bagus Itu Karena Ada Kunci Yang Terakhir Yang Saya Jalani Yaitu Buka Pintu Rezekimu Dari Silaturahmi Dan Berbagi Silaturahmi Dan Berbagi Itu Kunci Utamanya Kunci Terakhir Sebagus Apapun Produk Kita Sepandai Apapun Produk Kita Kalau Kita Tidak Punya Manfaat Di Lingkungan Sekitar Kita Tidak Punya Manfaat Untuk Keluarga Ata Apa Jangan Berharap Keberkahan Disitu Nah Itulah Kenapa Kita Pandai Kita Jenius Mungkin Dianggap Orang Jenius Dianggap Pintar Produk Terbaik Di Dunia Tapi Kalau Yang Apa Yang Kasih Kita Hidup Yang Menciptakan Kita Tidak Meridoi Kita Kita Tidak Bakalan Bisa Apa Disitulah Saya Mengambil Kesimpulan Bahwa Makna Dari Sebu Hidup Itu Harus Memiliki Manfaat Bagi Orang Lain Dan Sekitar Oke Terima kasih Pak Ruli Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Hadir Di Studio Tribun Jatim Network Malang Ini Oke Baik Tribunan Sampai Disini Perjumpaan Saya Eka Dan Pak Ruli Pamit Untuk Diri Dan Sampai Jumpa Sampai Jumpa Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia